Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq yakin tahun 2025 infrastruktur kawasan Halmahera Selatan bisa melewati perkembangan setiap kota di daerah Maluku Utara. Hal itu disampaikan di hadapan ribuan warga saat mempersemikan kawasan Zero Point pada Sabtu 18 Februari. Pernyataan ini disampaikan Usman Siddiq setelah memaparkan rencana pembangunan dan penataan kawasan kota Labuha yang sudah masuk dalam program Multi Years pada tahun ini. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Ternate, Hada Nur Hirayat yang akan melaporkannya. Silakan rekan Nur. Rekan Firda di studio dan di tempatnya Tribun Ternate dapatkan laporkan langsung dari Halmahera Selatan terkait dengan pernyataan Bupati Halmahera Selatan Usman Siddiq yang optimis dengan perkembangan pembangunan di halmahera selatan mampu melewati daerah-daerah lain pada tahun 2015. Nah, Firda dan Tribuners, hal itu disampaikan Usman Siddiq saat meresmikan kawasan Zero Point di Kota Labuha Halmahera Selatan pada Sabtu malam kemarin. Nah, menurut dia keyakinan itu setelah adanya program Multi Years pada tahun 2023 ini yang dianggarkan kurang lebih 300 miliar. Nah, di dalam program Multi Years tersebut ada berbagai infrastruktur yang akan dibangun pada program kerja tahun 2023 ini. Itu diantaranya adalah pembangunan Pelabuan Semud di Desa Kupal, kemudian penataan luas jalan dan juga penataan kota Labuha pada tahun ini akan dilaksanakan oleh dinas terkait di pemerintah daerah Bupati Halmahera Selatan. Nah, Usman Siddiq juga menyatakan bahwa ia dan wakilnya Hassan Ali Basan Kasubah ketika menjabat sebagai Bupati Halmahera Selatan ini memang banyak dikritisi oleh berbagai pihak. Karena pada dua tahun berjalan masa kepimpinan mereka terhitung sejak tahun 2001 kemarin ada yang menyebut bahwa mereka tidak akan bisa berbuat banyak dengan yang ada di Halmahera Selatan. Itulah sebabnya dia menegaskan bahwa ada memang ada keterlambatan dalam proses pembangunan itu karena ada hutang yang begitu besar yang ditinggalkan oleh pemerintah sebelumnya. Sehingga itu pada tahun 2021 dan 2022 kemarin, pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan berupaya untuk melunasi sisa hutang dari pemerintah Kabupaten sebelumnya. Sehingga ada program-program yang memang belum terlaksana pada masa itu. Namun untuk pada tahun 23 ini, Usman Siddiq menyatakan bahwa mereka bisa mengendalikan dan mengendalikan keuangan daerah dan pada tahun ini keuangan daerah di Halmahera Selatan begitu berjalan normal. Oleh sebab itu, Usman Siddiq yang juga politisi PKB itu menegaskan bahwa dirinya tidak mengendalikan bahwa pembangunan di Halmahera Selatan ini harus dengan disertai hutang oleh dari pihak ketiga. Nah, jika pembangunan tidak disertai dengan hutang, maka apa saja akan bisa dibuat untuk perkembangan daerah. Sehingga itu, dia berkomitmen untuk pembangunan di infrastruktur di Halmahera Selatan dalam rangka melewati perkembangan infrastruktur di daerah-daerah lain di Maluku Utara, lebih khususnya akan bisa terlewati dengan proses pekerjaan atau pelaksanaan pembangunan tanpa ada hutang di pihak lain. Demikian, reserkan sudah dapat kami laporkan langsung dari Halmahera Selatan kami kembalikan ke SPB. Baik, terima kasih dekat Nurhidayat dari Tribun Ternate atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!